Terima kasih pemirsaan yang masih bersama kami, pemirsa petugas gabungan Polres Pati dan Satpol PP menggelar Operasi Justisi, Protokol Kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM di sejumlah tempat hiburan di Pati. Operasi Justisi, Protokol Kesehatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM dipimpin langsung oleh Kapolres Pati, AKPB Ari Prasidah Syafaat dan Kasatpol PP Pati, Hadi Santoso. Razia dilakukan setelah adanya informasi tempat hiburan malam tersebut kerap beroperasi selama masa PPKM. Benar saja, saat dilakukan operasi masih ada beberapa tempat hiburan malam yang nekat beroperasi dan tak mengindahkan pemberlakuan PPKM. Guna mengelabui para petugas, bagian depan tempat hiburan tersebut terlihat tertutup dan sepi. Ternyata pada tamu diarahkan untuk parkir memarkir kendaraannya di bagian belakang gedung, sementara pemiliknya asik berkarauke di dalam room. Dari hasil operasi di empat tempat hiburan malam, petugas mengamankan puluhan pemandu lagu, pekerja, dan para tamu pria. Saat diamankan, mereka tengah asik berkarauke di dalam ruangan dan berkerumun. Ironisnya, satu orang berinisial D yang diamankan dalam kondisi mabuk berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang masih mengenakan seragam batik Pemkapati dan bertugas di Dinas Pariwisata setempat. Selain mengamankan puluhan orang pelanggar progres, petugas juga mendapati ratusan botol minuman keras berbagai merek. Kapolres Pati AKPPA, Repres, dan Syafat menuturkan, operasi kali ini berdasar pada informasi masih adanya tempat hiburan yang nekat beroperasi, seperti biasa di tengah masa PPKM. Padahal sudah ada surat edaran bupati-pati yang melarang tempat hiburan buka selama PPKM berlangsung. Seluruh pelanggar yang terjaring kemudian diamankan di Mapolres Pati untuk dilakukan proses hukum. Bahwa masih banyak tempat hiburan yaitu karaoke yang tetap beroperasi dan melaksanakan kegiatan seperti biasa. Dan bahkan ada beberapa room atau ruangan yang sudah terisi. Begitu juga dengan mirasnya masih kita temukan dan beberapa komandu lagu yang stand by. Memang menurut keterangan dari beberapa karyawan, mereka tetap buka seperti biasa. Itu rekan-rekan ya. Upaya yang berlaku kanan. Kita melakukan penegakan undang-undang kekarantinaan. Dan nanti Satpol PP akan dilakukan juga dengan pelanggaran perda terkait dengan surat edaran bupati. Ya, Menteri ada kompon PNS yang kita amankan di salah satu tempat hiburan atau karaoke. Untuk nanti data lebih jelasnya mungkin setelah kita lakukan pemeriksaan di kantor. Dan pada saat ASF yang amankan itu kondisi mabuk atau sebenarnya? Nah ini kita masih belum bisa nyatakan dia mabuk atau tidak. Tapi karena kita ajak bicara masih bisa. Tapi memang kurang stabil ya secara ini. Nanti kita, ada indikasi seperti itu. Para pelanggar yang terjaring dalam operasi ini akan dicerah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara atau denda 15 miliar. Selain itu, tempat hiburan yang masih beroperasi tersebut berpotensi ditutup atau dicabut izin usahanya karena melanggar. Oksanur Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.